lembu kata aku jalan dulu lah bodoh ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya andy di channel andy tekan oke cuy bagaimana kampar korang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya seperti biasa selalunya saya siakat cuy ya selalu jaga kesehatan cuy karena kesehatan itu sangat-sangat mahal harganya cuy oke kali ini kita akan melanjutkan lagi part yang ketiga cuy ya yang ketiga kemarin kita sudah mereaksi yang part pertama dan yang part yang kedua cuy dan sekarang saya percepat gitu ya karena saya lihat peminatnya banyak gitu ya jadi saya lanjut part yang ketiga cuy ya tapi sebelum korang yang baru join di channel andy teka korang bisa korang yang baru part yang pertama dulu dan yang kedua barulah ke video ini cuy ya jujur aja ya saya katakan karena yang saya cita-citakan dulu itu ya ingin saya selalu mereaksi apa namanya ceramah ustadz dan memang cerita-cerita yang ustadz selalu sampaikan itu memberikan pengajaran dan banyak kelakarnya juga nah saya itu selalu ingin membuat sebuah konten bukan animasi seperti ini cuy tapi ini yang menariknya karena dibuat animasi saya kemarinnya itu ingin membuat film-film pendek gitu ya dari ceramah ustadz yang kelakar-kelakar gitu ya dan akhirnya ada seorang konten kreator ya abang Farid membuat ini menjadi animasi itu menarik banget itu sesuai banget dengan apa namanya keinginan saya juga gitu ya tapi belum terkabulkan gitu cuy oke langsung aja cuy ya kemarin kita sudah mereaksi yang di yang pengantin ya momen pengantin itu cuy dan sekarang kita akan melanjutkannya lagi cuy jom kita tengok videonya oke video pertama judulnya adalah momen pengantin battle wudu part 2 ini ada tambahannya cuy kemarin kan momen pengantin part 1 oh momen pengantin battle wudunya ini maksudnya ada battle wudunya disini cuy perbedaannya gitu cuy oke seperti biasa ya bantu support abang Farid Farid Yusuf ya ada juga di channel youtube-nya cuy ya saya akan mereaksi video dari channel youtube-nya abang Farid kalau durasi videonya sudah panjang cuy kalau yang singkat-singkat seperti ini ya baiknya di tiktok aja gitu ya batal wudu bukan wajib pun ada tak salah adat itu dibenarkan syarat kalau tidak bercanggah tak ada masalah tak batal wudu 80 hang batal wudu ke mana dia masuk dalam bilik pengantin puan dia salam dia keluar semula salam kan 90 hang tium tangan pengantin perempuan tium tangan suami depan orang ramai tahun 2000 nah itu kayaknya sudah lewat gitu ya sudah berlaku saya sudah pernah tengok itu nah ini benar ini sudah sangat-sangat berlaku tapi tak tahu kalau di Malaysia macam mana atau di Indonesia sudah banyak cuy itu bahasa ustaz kali ya jimok apa tapi kalau lihat animasinya cuy tapi kalau dilihat animasinya saya paham gitu ya maksudnya ya begitu di depan to imam itu parah banget sih tapi untuk setakat ini ya belum ada saya tengok gitu cuy saya gak tahu apa penyebutannya kayaknya sih yang agak beda gitu ya artinya itu tapi saya paham dari animasinya nah itulah kenapa saya suka dengan melihat animasinya juga dengan cerama ustaz supaya saya cepat memahami itu cuy oke next kena-kena-kena-kena-kena kena-kena-kena-kena oh ini video sepatu oh ada sepatu juga cuy ada sepatu juga cuy kalau gak salah ini kalimat kena-kena-kena-kena ini saya pernah reaksi waktu suayb dengan ini cuy suayb dengan suayb dengan jeb gitu ya suayb dengan jeb ini cuy waktu dia apa namanya gak puasa dia gak puasa disini ceritanya aja ya ceritanya langsung kita tengok karakternya kena-kena 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 aku niat aku tidur tak cukup banget aku nak tidur sekejap boleh tidur aduh tidur aku nak tidur kena-kena-kena 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 oke-oke-oke untuk animasi ini saran sih ya untuk abang abang Farid ya kalau tengok video saya kalau animasi untuk sepatu rionin atau lawakan-lawakan dari josan atau selain apa sebagainya kayaknya sih tak dibuatkan animasi pun itu bisa jadi sangat kelakar gitu ya yang cocok sebenarnya itu yang dari segi ceramah ustadz gitu ya karena kita gak lihat kita gak bisa lihat tingkah lakunya gitu ya kalau saya perbandingkan ya kalau saya tengok asli video aslinya ini kena-kena-kena dengan animasinya saya lebih ngakak tengok ekspresi waktu aslinya gitu ya ketimbang animasinya itu pendapat saya pribadi sih ok next ok video selanjutnya adalah Menteri Raja dan Lembu part 1 apa? Menteri Menteri ya Menteri Raja dan Lembu part 1 ok langsung kita tengok aja cuy saya ingat tahu apa maksud dari judulnya ini cuy tapi disini ada ada Menteri ada Raja dengan Lembu jadi kita safar dekat lapu isyarak ini ustaz hijab nak jalan tak boleh pasal apa? pasal Menteri lalu ok tahu tak? MB lalu dulu dia maksud kita hijab sokut jalan patutnya kita jalan tapi pasal dia jalan pasal dia tak bayar rotak tu enak kita bayar bayar tunggu dulu ini kayaknya sensitif ini kayaknya sensitif sih cuy karena lebih ke menyinggung menteri ini kan menterinya yang lalu lalu karena dia tak bayar apa saya kurang paham sih kalau berbau seperti ini cuy karena peraturan yang ada di Indonesia dan Malaysia apalagi di lalu lintas itu saya tak paham pasti beda cuy Indonesia dan Malaysia gitu peraturan dalam lalu lintasnya menteri pula nak jalan raja lalu siapa kena berhenti menteri kena berhenti raja kena jalan dulu tak nak pasal raja lebih besar lebih hebat daripada menteri raja pula raja pula jalan yang tinggi sekali dah tu ada lembu melintas siapa kena berhenti raja berhenti lembu jalan betul yang nak ni siapa bersih itu Allah buat supaya kita berfikir betul tak takdok kena di pihak kita jangan rasa kita lebih nak tunggu masuk 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 banget di akal gua bukan sekedar raja saja bukan sekedar raja saja bukan sekedar raja kita pun kita sebagai ini sebagai orang biasa kalau jalan pasti pasti kalau ada lembu lewat pasti kita berhenti pasti berhenti entahlah maksud dari cerama ustad ini menyinggung tentang apa tapi menurut saya kalau memang pun kita orang biasa kalau lampu merah tadi itu dan ada menteri lewat pasti kita disuruh berhenti dan menteri lalu dan kalau raja ini kita berbicara tentang jabatan disini kalau saya mengertikan kalau kita di bawah itu kita sebagai warga biasa yang di atas itu ada menteri dan yang paling tinggi adalah raja cuman yang saya tertawakan tadi yang ini masih korang tengok kembali korang tengok kembali sampinya ok jadi kita sampah dekat lapu isyarat jadi ijar nak jalan tak boleh pasal apa pasal menteri lalu ok ini tentang jabatan rotak 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 itu rotak saya juga tidak tahu maksudnya rotak itu saya pernah dengar tepuk saya tidak tahu artinya apa menteri menteri pula nak jalan raja lalu siapa kena berhenti menteri kena berhenti raja kena jalan dulu tak tak pasal raja lebih besar lebih hebat daripada menteri raja pula jalan yang tinggi sekali dah tahu ada lembu merintas siapa kena berhenti raja raja berhenti lembu jalan betul yang nak ni siapa besar sekali itu Allah buat supaya kita berfikir betul tak 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 kita jangan rasa kita lebih aduh gila sih ya cara cara membuat ini ceritanya itu aduh sampai gak habis pikir ya memang kenyataan seperti itu cuy ya bukan sekena raja kita manusia biasa pun kalau langgar macam ini kalau ada lembu ya mau tak mau masa kita tabrak enggak kan aduh keren keren oke kita lanjut yang ke part kedua cuy ya disini judulnya adalah lawak menteri raja dan lembu part yang kedua cuy langsung aja kita tengok cuy santuy lembunya santuy terapik pi 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 lembu tengok lembu pecah keli tujuannya supaya kita tidak sombong ada kita lebih ada orang lebih tak ada orang yang lebih sekali mereka Allah tak Allah buat menteri dengan lembu takkan nak gigak bodoh lah kau lembu lembu kata aku jalan dulu lah bodoh ini marah ke mampu aku ini jangan lah marah nak sihak untuk raja-raja menteri-menteri kak agama kan nak sihak jangan tak tangkap kalau tangkap tangkap semua oke mungkin ini agak sensitif saya menertawakan bukan dari ininya ingin mencelah mencelah atau bagaimana saya di sini menertawakan animasinya cerita dalam animasi ini dan ini sebenarnya peringatan entah itu bukan sekedar raja atau siapapun ini ini diperentukan untuk orang yang sombong oke video selanjutnya ustaz ashar idrus lari rock block rock rock block ustaz ashar idrus lari rock block rock block apa ini maksudnya rock block saya gak faham ini cuy ini kain bahasa inggris tapi kalimat ini saya jarang dengar gitu rock block oke langsung aja kita tengok cuy naik motor bila ngona itu rock block rock 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 block polis gini tengah jalan oh anu kita pulak laju tengok rock block lah tempat tu kena laju sup break depan kedai teopeng dua jadi polis tu tergambang takkan nak mari tanya kita dah minum air tu budak tu tanya abang ni lari dari rock block ke nak minum air tunggu arti dari roblox itu kalau di kalau bahasa Indonesia itu shipping gitu cuy shipping kalau biasanya itu yang ada apa namanya setiap kalau kita mau pergi kerja itu selalu motor ditahan apa motor ditahan kereta ditahan gitu ya diperiksa surat-suratnya gitu ya nah kenapa saya tertaiwa banget denger ini lihat ini karena saya sering banget mengalami seperti ini waktu masih sekolah dulu korang pun yang tengok video ini pasti pernah mengalami hal yang sama kita ulang dulu kita ulang ternyata begitu ya naik motor bila korna tu roadblock ya roadblock polis gini tengah jalan itu laju tengok roadblock lepas tu kena laju langsung pesan jadi polis tu tergamang takkan nak mari tanya kita dah minum air budak tu tanya abang ni lari dari roadblock ke nak minum air saya cakap banyak air dua kali tu uji satu lagi turun bukit kecil tu seorang ni roadblock terus masuk kedai perabok tengok ada tak meja yang kaki enam macam ni apa dia kena laju kita disini diajar untuk jadi spontan gitu cuy ya apa ini kan ceritanya kalau ada roadblock seperti ini tuh harus menghindari gitu ya saya sering dulu cuy tapi bedanya saya dulu tuh saya langsung masuk di warung kedai-kedai makan gitu cuy ya ada warung gitu ya jual-jual kueka atau makanan gitu jadi yang tadinya kita tak mau makan terpaksa makan sambil menunggu polisnya pergi gitu cuy aduh teringat masa-masa itu cuy masa-masa masih sekolah dulu cuy macam ni ini makanya saya tertawa sangat cuy karena itu oke next ternyata itu itu artinya ya oke disini judul video selanjutnya adalah bila tengok roti bodoh bila tengok roti bodoh ini nama nama roti kan ini bodoh atau gimana sih beda kan namanya bodoh dengan bodoh gitu ya atau sama aja gitu tapi masa sih sepenyebutannya bila tengok roti bodoh kita tengok aja cuy ya biar kita tahu ceritanya seperti apa bila tengok roti bodoh slow yang tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah oh slow haa tu tak jadi juga bila nasi minyak oh la ilaha illallah la ilaha illallah ni sebes pakai pulah teru mana ini tak betul mempengaruhi maka tidak ada keikhlasan lepas tu nabi kata jangan beribadah dihadapan makanan nak panggil orang tali panggil jamu panggil semayang apa ni semayang hajak jangan angkat makanan biar dia buat amalan dulu baru aku keluar makanan betul wah ini harusnya seperti itu benar yang dicakapkan ustaz saya paham je harusnya kalau lagi beribadah seperti itu jangan nampakkan makanan semua gitu ya seperti tadi dia lihat roti bodoh ini kayaknya nama roti dia roti bodoh bila tengok roti bodoh tak semangat untuk lah ini pakai dan bila tengok nasi minyak saya gak tau ini nasi minyak ini kayaknya bukannya nasi kandar atau gimana sih yang berminyak gitu ya atau nasi goreng kah atau gimana baru bersemangat gitu ya berarti yang dimaksudkan dengan ustaz dari cerita ini itu adalah kalau kita ingin benar-benar beribadah jangan nampakkan makanan itu dulu gitu ya biarkanlah orang fokus beribadah dulu barulah munculkan makanan-makanannya cuy ya entahlah makanan yang keluar nantinya enak apa tidak ya itu belakangan yang pastinya jangan dimunculkan dulu kalau dimunculkan kesannya kayak spoiler gitu ya kalau film itu spoiler spoiler cuy oke next oke video selanjutnya bisikan syaitan ustaz samsyuldobat wah ini menarik ada videonya ustaz samsyuldobat cuy dibuatkan cerita bila bisikan syaitan bisikan syaitan cuy oke Allahuabbar Allahuabbar ya maghrib lah kalau kabut dia kalau kabut siap relax ya ya ustaz relax kau yang penting kau pergi orang lain tu langsung tak pergi betul juga oh relax dia balik oke tak apa-apa relax dia balik terdengar dia pun start kata-kata terdengar bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah oh ya udah udah ada salat eh dia dah rakan keberapa dia mahu lambat aku dengan pap bisik lagi tak apa lambat-lambat kau pergi nampak kau bersungguh tu orang lain langsung tak pergi betul juga slow dia balik sampai dekat masjid orang dah bagi salam bisikkan tu sama lagi tak apa kau duduk kau buat tak reti orang bukan tahu pun kau tak semayang tak ada tempat langsung tak semayang mending tinggal di rumah aja kalau gitu cuy ya ya itu contoh sih ya biasanya kita kalau lagi males-males itu ya ada bisikan-bisikan seitan seperti ini maksudnya seperti itu cuy ya bisikan seitan gitu ya ini menarik ya lagi cuy lagi abang Farid video-video ustad cerama-cerama ustad yang kelahan itu perbanyak lagi gitu oke next juri nikah mesti soal bakal pengantin oke langsung kita tengok juri nikah kalau dulu mari tanya pengantin sebelum akad nikah saya tanya awak dulu yang pertama mengucap dua keganimah syahadah tanya dia rukung syahadah tanya dia rukung tanya pengantin rukung islam hak mudah-mudah bukan hak bayah bukan suruh tafsir suruh lu hak mudah-mudah wahai pengantin lelaki sebelum saya mengakad nikahkan kepada kamu nah saya ingin bertanya tiga soalan yang pertama berapa rukung selayang nah berarti-berarti saya ingat boleh balik baca buku kejap tau baru tau sekejap gang saya ada dua pengumuman penting dekat sini pertama sekali terima kasih kerana sudi support channel saya untuk makluman selain youtube tiktok dan instagram saya juga telah buka channel page baru di facebook dan juga twitter kalau sudi bolehlah tinggah order dekat sana nanti ya nama dan profile masih lagi sama Farid Yusuf channel yang kedua bagi yang nak share video-video saya ni tolong pastikan tag atau predictkan nama saya sebagai owner asal di setiap tajuk video yang korang nak upload ataupun nak share tu dan bagi yang mahu share di facebook boleh tak kalau saya nak minta anda share dari channel page facebook saya memandangkan saya baru buka facebook page so bolehlah saya tumpan sekali manfaat boleh tak rasanya itu je harap korang faham ok jom kita sambung video yang kedua berapa rukung imam dan rukung islam yang ketiga siapakah nama nama maknanya bonda rasulullah sallallahu wa'ala sallam nak tengok dia ni pengantin bodoh macam ayam agak nikah tadi ada pesannya pesan penting teman-teman yang mau share itu tolong bagi namanya juga dan saya selalu mereaksi video-video abang Farid ini selalu mencantumkan namanya juga penting malahkan saya follow juga sosial media yang satu cuman saya follow satu saja tiktok saja karena saya pikir saya itu gak semuanya aktif di sosial media saya aktifnya di tiktok dengan youtube yang paling sering instagram pun saya cuman sekali-sekali saja jadi penting banget yang disampaikan tadi oke next juru nikah mesti soal bakal pengantin part 2 langsung kita tengok ni pengantin bodoh macam ayah agak nikah ini dia lho mari aku nikahkan nikah nak nak kejar terik pulak lepas 4 kali nikah setepak seratu 4 4 100 dok-dok nak baca kutubah dok-dok nak nasihat pengantin dok-dok nak tanya pengantin hukum akak dulu juru nikah lepas akak nikah makan sama dengan pengantin siap makan nasi ninyok ninyok dah eh sebentar saya sibuk sibuk ambil kalipat buang mulut tak faham tak pasal 3 tepat lagi lepas asok budok tengah rempit negat imam bantong rempit perlewat bukan kita nak ngajar benda nak tengok dia tak yang yang kelagar itu adalah tiba-tiba lewat ada anak-anak yang anak-anak motor disalib gitu ya ini yang dipotong ini aja ini dia ambilkan ripat satu pasal 3 tepat lagi lepas di sok asok budok tengah rempit negat itu imam potong potong orang tanya lah hukum akang dulu bukan kita itu karena lajunya gitu oke akhirnya part yang ketiga sudah selesai juga dan mungkin ini part yang ketiga lama lagi baru-baru kita mereaksi video-video yang terbaru dari abang Farid gitu karena disini saya sudah mereaksi semuanya gitu dalam satu video itu saya mereaksi ada 8 bisa 9 gitu ya dan disini saya sudah mereaksi full jadi butuh waktu lama lagi kalau kita ingin mereaksi video-video dari abang Farid ini kalau korang punya rekomendasi karena saya dekat-dekat ini tertarik dengan animasi korang bisa komentar di bawah channel yang mana lagi atau akun yang mana lagi yang menarik untuk kita reaksi yang genrenya itu animasi gitu intinya kelakar yang berbau komedi intinya yang berbau komedi yang penting jangan film karena film itu sulit untuk kita reaksi mungkin itu aja saatnya saya pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you next thank you next dan thank you next bye selamat menikmati selamat menikmati